selamat menikmati Lampining Kota Bandar Aceh tidak hanya meninggalkan sebuah kemenangan dan sebuah kenangan yang manis bagi pesiraja bagaimana tidak pesiraja berhasil mengalahkan Surijaya FC pada malam itu selain menjadi sebuah kadu terindah bagi pesiraja Bandar Aceh karena kemenangan tersebut namun juga patut diapresiasi bahwa malam itu penonton yang hadir Stadion Haji Dimurtala Lampining Kota Bandar Aceh mencapai kurang lebih 11.000 penonton dimana angka tersebut menjadi angka tertinggi selama pesiraja bermain di markasnya yaitu Stadion Haji Dimurtala Lampining Bandar Aceh pada malam itu penonton yang menyaksikan pertandingan antara pesiraja berhadapan dengan Surijaya FC ini sangat tertib dan tidak ada satupun penonton yang melempari botol ke dalam area permainan inilah yang kita harapkan agar sepak bola Aceh ke depan maju berkembang pesat dan bisa mengharumkan nama Aceh tentunya nama Nanggroh Aceh Darussalam Persiraja Bandar Aceh sejauh ini masih bertengker di peringkat 2 kelas main sementara dimana peringkat 1 masih dikuasai oleh Persita kemudian peringkat 2 adalah Persiraja dan peringkat ketiga adalah Surijaya FC di peringkat keempat ada PSJS Cilacap dan di peringkat 5 ada PSMS Medan yang terus menempel ketat PSJS Cilacap Persiraja Bandar Aceh sendiri masih menyisakan 2 laga lagi dimana Persiraja akan berhadapan dengan PSJS Cilacap pada 7 Oktober tahun 2019 ini akan berhadapan di Stadion Haji Dimurtala dalam pinding kota Bandar Aceh sebelum Persiraja memainkan laga terakhirnya berhadapan dengan PSMS Medan di Stadion Teladan kota Medan diprediksi bahwa pertandingan antara PSMS Medan berhadapan dengan Persiraja akan sangat sengi bagaimana tidak karena PSMS Medan saat ini masih bertengker di peringkat 5 kelas medan sementara untuk bisa masuk keempat besar otomatis PSMS Medan harus bisa mengalahkan Persiraja Bandar Aceh karena di posisi keempat masih ada PSJS Cilacap jika menang maka peluang untuk PSMS Medan lolos keempat besar atau tepatnya delapan besar ini akan sangat terbuka namun sebaliknya apabila kalah maka ini akan menjadi malapetaka bagi PSMS Medan begitu juga dengan PSJS Cilacap mereka harus menang berhadapan dengan Persiraja pada 7 Oktober nanti setiap